Intro Niki yang laporin Fadel, Bang Fahmi Update yang bagaimana? Terlalu banyak update Katanya kabarnya hari ini Laura menjalani visum tambahan Bang Kalau menurut saya bukan visum tambahan, visum Jadi ada visum lagi, yang di visum itu adalah hal-hal yang saya gak perlu-perlu jelaskan Nah hasil visum yang kemarin itu adalah sangat luar biasa Ini tambah lagi hasilnya Nah tapi dengan hal-hal yang proses yang berbeda Tapi itu satu rangkaian Jadi bukan visum tambahan, kalau visum tambahan itu ada ini gelas kita tambahin Airnya, jadi air tambahan, bukan Ini hasilnya ada dan itu sudah cukup Ini ada hasilnya lagi Tapi menceritakan kejadian yang berbeda Peristiwa yang berbeda, hasil yang berbeda Seperti itu Alangkah baiknya tanya ke rumah Saya hanya menyampaikan luar biasa Hari ini menjalannya di RSCM sejak kapan? Dari jam yang berbeda Dari jamnya sih sehingga saya jam 10 ya Sehingga saya jam 10 ya Sehingga saya jam 10 sampai jam 1 Yang jelas setelah sholat duur Didampingi siapa aja? Saya yang mendampingi, saya mewakili Nikita dan Edwin Jadi dia yang berkomunikasi saya Saya hanya melegalkan bahwa itu adalah atas persetujuan ibunya Tapi tanpa persetujuan Nikita tidak boleh dilakukan visum Saat ini kan yang waktu itu sempat gak kooperatif ya Laura ya Dan sekarang sudah ya kooperatif atau ada penolakan lagi? Enggak, enggak ada penolakan Santai dia Dia jalan masuk ke satu tempat tidak ada penolakan Dia tidak Tidak ada misalnya tidak mau diperiksa Tidak mau apa enggak? Enggak ada Santai dia Karena mungkin paham Kalau awal mungkin dia tidak mau memahami Bahwa apa yang dilakukan oleh saat ini yang terjadi sama dirinya Mulai dia di apartemen Sampai dia ada di Pores Metro Mulai dari apartemen ke RCM Terus ada di Pores Itu adalah bagian dari proses Gimana nih kita ingin memberikan perlindungan kepada anak Apakah dia sudah ngobrol sama Laura? Kalau yang tadi karena situasinya emang lagi mau diproses Edwin yang saya suruh berkomunikasi Edwin berkomunikasi langsung Edwin kamu komunikasi langsung aja Tanyakan kesehatannya apa Itu langsung Abang masih bertanya soal si FA itu? VA Ada, enggak tahu dia Enggak kenal Bang, luar biasanya itu Maksudnya hasilnya bikin kaget kan? Belum, saya belum kaget Tapi luar biasa Kalau kaget, kaget betul Bukan lagi nikit aja Sudahlah Kalau anda mau tahu secara mendalam Jujur Walaupun saya tahu Saya tidak akan menjelaskan Ya Karena itu Pro justisia Itu visum et repetum Atas permintaan Atas rekomendasi dari penyidik Dan persetujuan dari ibu kandungnya Karena apa? Anak dibawa umur Nah, hasilnya Silahkan langsung ke UMAS Berarti dalam artian hasilnya itu mendukung laporannya Niki ya Bang ya? Sangat mendukung Bukan mendukung, sangat mendukung Sangat mendukung Karena Berdasarkan Hukum Alat bukti itu Yang terdiri dari saksi Bukti tertulis Ada pendapat ahli Dan ini adalah bagian Dari proses tersebut Jadi visum itu adalah Terangan tertulis Yang dilakukan Oleh ahli Di bidangnya Soal 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 Laura yang Abang bilang sudah tidak mempertanyakan VA-VA itu Apa Saya gak mau jawab Oh Bu Oh Karena itu bukan urusan saya Hmm Urusan saya Bagaimana orang yang dilaporkan Terbukti dan masuk penjara Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID